Mengawali perjumpaan, saya akan sampaikan update pergerakan Indekarga Samkabungan di 30 menit jelang pertemuan perdagakan di sesi kedua hari ini. Penguatan masih terus berlanjut untuk Indekarga Samkabungan, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas kalau kita bandingkan dari sisi penguatan yang terjadi di sesi pertama pada pagi tadi. Posisi saat ini Indekarga Samkabungan menguat tipis di 0,04% dan berada di level 6.877.701, dimana secara intraday-nya dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.875.112, beberapa menit pasca pembukaan Indekarga Samkabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan tadi sempat menembus di atas level 6.900an, tepatnya level tertinggi di sepanjang perdagakan hari ini di 6.910.755. Kemudian level terendah di sepanjang perdagakan hari ini di 6.876.157, dimana penguatan Indekarga Samkabungan lebih ke arah terbatas karena dorongan dari perbankan tidak maksimal, hanya BMRI menguat di 0,85% di 5.950, BBNI penguatannya juga terbatas di 0,28% di 9.100. Sementara BBRI dan BBCA lebih cenderung bergerak stagnan. Kemudian Samkabungan yang tadi sempat menguat cukup signifikan dan sempat menembus di atas 98. Posisi saat ini penguatannya lebih ke arah terbatas dan berada di level 95. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom, tampaknya menjadi salah satu penopang, menguat di 1,06% dan sudah balik kembali ke level 3.800an. Sementara posisi saham-saham yang menjadi pemberat datang dari Astra Internasional tertekan cukup dalam di 1,45% dan kembali meninggalkan level 6.800an, tepatnya di 6.775. Kemudian INKP juga tertekan di 0,29% di 9.725. MDKA hari ini juga tertekan di 2,08% di 3.290. Sementara dari farmasi ada KLBF juga melemah di 1,33% di 1.850. Updatean pergerakan IDKRG Samkabungan di 30 menit jalan penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!